Acara Jogja Charity Club Lombok dengan resmi saya akan dibuka. Event sosial bertajuk Charity Fly for Lombok ini digelar dengan tujuan penggalangan dana bagi korban gempa bumi di Lombok. Caranya adalah dengan membuka penerbangan menggunakan pesawat ringan yang ditujukan untuk masyarakat umum. Bagi masyarakat yang berminat diharuskan membayar donasi minimal 2 juta rupiah. Dana hasil pembayaran dari masyarakat nantinya akan disalurkan seluruhnya untuk korban gempa Lombok. Sedangkan biaya operasional penerbangan berasal dari donasi anggota Jogja Flying Club. Penerbangan amal ini akan menempuh dua rute pilihan yaitu rute ke utara dengan arah Candi Borobudur di Magelang. Dan rute ke selatan yang mengarah ke pantai Parang Tritis di Bantol. Sebelum melakukan penerbangan para peserta diharuskan menjalani pemeriksaan kesehatan standar penerbangan untuk mengantisipasi segala kemungkinan buruk ketika sudah mengudara. Sementara itu, Lulut Wahyudi, Ketua Penyelenggara mengaku tak percaya dengan tingginya antusias masyarakat yang mendaftar. Pada tiga hari pendaftaran pertama tercatat ada 30 peserta yang telah ikut merasakan terbang. Para peserta tidak hanya berasal dari Yogyakarta saja, melayankan banyak pula yang berasal dari luar DII. Total jumlah donasi yang diterima pihak penyelenggara terbilang fantastik untuk penyelenggaraan pertama, yakni 100 juta rupiah. Acara ini tersenggara berkat support dari Lanut Adi Sipto. Hari ini ada 10 pesawat yang mengantar para donatur dan kita bagi sif, karena keterbatasan dari pesawat yang kita miliki. Dan hari ini juga teman-teman yang terlibat berpartisipasi bukan hanya dari Yogyakarta, tapi dari luar kota. Tadi ada satu pesawat juga dari Jakarta. Dalam gelaran event terbang amal yang berlangsung minggu kemarin, pihak penyelenggara menyiapkan 12 pesawat ringan serta 2 pesawat cadangan. Kita melaksanakan kegiatan yang bertajuk Jogja Cariti Flight for Lombok. Acara ini didedikasikan untuk warga Lombok yang sedang terkena musibah dalam hal yang gempa bumi. Kita tarik donasi, semuanya akan kita support kepada bantuan untuk Lombok. Alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah terkumpul sekitar 86 juta, 150 ribu. Dan insya Allah akan kita sumbangkan semuanya untuk masyarakat Lombok yang sedang terkena. Sejumlah peserta mengaku kegiatan ini memberi pengalaman baru yang berbeda dan memberi kesan tersendiri, karena bisa merasakan terbang rendah melihat pemandangan yang ada di langit Yogyakarta dan sekitarnya. Hari pertama, tapi saya biasanya terbang itu kalau besar-besar, ini kebetulan yang kecil saya tertarik untuk terbang gitu. Terima kasih. Pengalaman terbang. Sangat senang. Terbang kemana tadi? Ke pantai. Hariat Maja Jogja TV